Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara mempunyai ragam kekayaan kuliner. Satu di antara kuliner yang cukup terkenal, yakni bubur manado atau bahasa setempat dinamakan tinutuan. Tak heran kota Manado dijuluki kota tinutuan karena saking populernya kuliner satu ini. Bubur manado atau tinutuan dibuat dari campuran beras dan labu. Dibuat bubur kemudian ditambahkan sayur mayur, semisal daud gadi, kangkung bayam, pucuk daun ketimun, dan daun bawang dan juga kemangi. Makan tinutuan tak lengkap rasanya tanpa didampingi lauk perkedel ikan nike goreng. Ikan nike merupakan ikan kecil yang hidup di Danau Tondano Minahasa, yakni danau terbesar yang ada di Sulawesi Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh akan jurnalis kami dari Tribun Manado dari Ryo Nortisana. Ryo, silakan laporan Anda. Terima kasih, Sudah. Jadi, tinutuan atau bebih komputer disebut dengan Bubur Nado. Memang ini, kuliner ini merupakan kuliner khas Minahasa, merupakan etnis terbesar yang ada di Papaji Sulawesi Utara. Nah, kuliner yang satu ini perpaduan dari beras dan dimasak dengan labu hingga menjadi Bubur. Kemudian ditambahkan dengan sayur mayur serta Bubur. Untuk penyantap tinutuan ini, biasanya di pedapinya ada perkedel ikan nike. Ikan nike ini merupakan ikan yang hidup di Danau Tondano. Ikannya kecil-kecil, kemudian dibuat jadi perkedel pipih hingga rasnya agar. Memang perpaduan ini paling pas untuk tinutuan bersama dengan ikan nike. Kemudian tinutuan sendiri ini banyak dijual di rumah makan-pemakan yang ada di Kota Manado khususnya. Bahkan ada salah satu sentra kuliner yang khusus menjual tinutuan adanya di Jalan Mokeke. Tapi untuk mencari Jalan Mokeke Kota Manado, untuk menikmati tinutuan masih banyak tempat-tempat alternatif yang lainnya. Bahkan di rumah-rumah kopi pun kuliner yang satu ini selalu hadir untuk dinikmati oleh pengunjung. Karena memang tinutuan ini atau Bubur Menado ini menu yang sangat pas disantap saat saat 8 pagi. Selain itu, tinutuan ini juga merupakan ada semacam tradisi yang disebut teknik. Itu merupakan di mana orang-orang binasa berkumpul bersama sanak dan kerabat untuk makan-makan bersama. Kemudian yang dijadikan kuliner yang untuk bersantap bersama ini ya salah satunya alat tinutuan. Kemudian memang kuliner ini sudah merambah tidak hanya di Manado, binasa, bahkan ke daerah-daerah sekitar di Sintrasi Utara. Demikian cerita. Baik, terima kasih rekaian jurnalis dari Tribun Manado, Rionur atas lawarannya. Mungkin ini bisa menjadi destinasi kuliner untuk tribuners yang ingin menyantap kuliner-kuliner unik yang ada di beberapa kota di wilayah Indonesia. Terima kasih, Rio. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.